Intro Gemah takbir mengumandang terdengar hampir di seluruh wilayah di Indonesia Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 22 April 2023 menjadi penutup ibadah puasa kaum muslimin di bulan Ramadan Pulang kampung atau mudik sudah menjadi satu tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat Indonesia khususnya warga yang bermukim atau bekerja di Jakarta untuk kembali berlebaran di kampung halamannya masing-masing Kapal laut, kereta api, bus, motor dan kendaraan pribadi menjadi alat transportasi pilihan yang biasa digunakan oleh para pemudik untuk bisa kembali pulang kampung Terlebih, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya Besarnya angka mudik tahun ini dikarenakan tahun ini merupakan awal tidak diberlakukannya lagi aturan pembatasan kegiatan masyarakat setelah sebelumnya 3 tahun Indonesia mengalami pandemi COVID-19 Dari pantauan tim fakta di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terlihat lonjakan pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Antusias para pemudik sangat terlihat ketika kami mendatangi stasiun besar ini Hampir semua kursi yang ada di ruang tunggu stasiun ini pun dipenuhi oleh para pemudik Stasiun Pasar Senen Jakarta sangat dipadati oleh para pemudik Halo ibu, Assalamualaikum, salam kenal, saya Vita dari Timpuan Ibu, siapa namanya? Timpuan Supreme Bu, budik sama siapa aja bu? Sama anak Sama anak, kedua aja? Iya Mau kemana? Di Ithal Sumpanak Goncol Sumpanak Goncol Iya Oke, berangkat jam berapa? Jam 9 Jam 9? Di sini dari jam berapa? Jam 5 Sebelum mahrib Oh, sebelum mahrib Oh, duluan ya ibu ya? Seperti awal ya? Iya Kenapa? Kenapa kok? Dari ini, dari Tangerang Oh Jauh juga ya? Makanya takutnya macet Ini tahun lalu tapi memang sempat mudik juga? Sempat Semarang? Iya, sempat Oh, sempat juga Oh, sekarang ini mudik Memang aslinya Semarang? Iya, Semarang Kabupatennya Kendal Oke deh Iya Makasih ya ibu ya Iya, sama siap Namun, dibalik kisah warga yang ingin pulang kampung Ternyata tak selamanya indah Banyak pula perjuangan yang harus mereka hadapi Untuk bisa berkumpul bersama keluarga besarnya Di kampung halaman mereka Kami pun mendapati satu keluarga Yang kala itu hampir gagal Untuk berangkat ke daerah Jawa Tengah Karena satu hal Tengah baca apa? Isriya Mestriya Ini mau kemana? Mau kecil aja Mau kecil aja Ini sudah mau berangkat? Sudah Oh, sudah mau berangkat Tiket keundangan nanti ya? Ini lagi Ini sih Katanya nanti sama vaksin Nanti sama asuk Baru vaksin dulu Oh, jadi Persyaratannya harus lengkap? Iya Oh, enggak Ini vaksin Emang harus tetap ya Pak ya? Iya Kekian persyaratannya? Iya Oke Terus kalau ada case kayak gini Gimana? Kayak mbak siapa tadi nama? Misriya Misriya Oh, jadi yang belum lengkap persyaratannya Vaksin Oke, terus Apa lagi? Hanya itu aja ya? Oke Jadi Ini adalah salah satu Pemudik Yang terkendal Masalah tiket Karena persyaratannya harus vaksin Lengkap 3 kali ya? Sementara mbak Misriya 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 ini baru 2 kali vaksin Ini masih menunggu Misriya bersama keluarga yang sudah membeli tiket untuk tujuan celacap Dan dijadwalkan kereta mereka berangkat malam itu pun Nampaknya harus sedikit terkendal Diketahui belakangan terkendala berangkatnya Misriya dan keluarga Dikarenakan masih adanya aturan yang mensyaratkan Jika penumpang kereta api sudah harus melakukan 3 kali vaksin Kegelisahan dari gerak mereka pun sangat tampak ketika keduanya mendapatkan keputusan Tidak bisa berangkat ke celacap untuk mudik malam itu Tak banyak yang keluar dari bibir Misriya ketika kami tanyakan apa yang akan mereka lakukan setelah ini Laju kaki mereka pun sangat cepat untuk meninggalkan stasiun ini Kami pun mencoba untuk memberikan arahan kepada mereka Untuk bisa mendapatkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi malam itu Keduanya kami fasilitasi untuk bisa bertemu dengan pihak KAI agar mendapatkan solusi Kemarin ada kejadian kayak gini juga Pak Umas dulu Ya, sini mas? Umasnya di sini, di situ Ini mau pulang kan? Iya, aku Umas dulu Berangkat jam berapa? Kita menangkap sini Yaudah, kita ke mas dulu yuk Saya bantu yuk Waktu sisanya sempat juga ada kayak gini Yuk Barangnya dibawa dulu Ayo Iya, 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 paham, paham Mau ke mana nih? Ke celacap Oh, celacap Di aturan itu enggak ada ya, Mbak ya? Kenapa? Ada tulisan harus vaksin 3 kali gitu Kemarin sih kata temennya Saya susun aja kekannya Oh, tapi di aturan tiketnya enggak tahu? Nggak ada Nih, sini sini Enggak hati nih Ah, itu tuh loh Keluar situ, sorry Sini, Mbak Karena kalau disipu Pasti enggak lah bisa Permisi Halo, Pak Salam kenal, Kenisi Saya dari TV One, Pak Mau nanya sebentar, boleh? Oh, babe Mau nanya sebentar, boleh, Pak Ini ada penumpan Oh, tigian Apa? Katanya enggak ada vaksin lengkapnya 3 kali Ini sudah bisa berangkat Bener Ini Ibu Ibu, masuk aja Nah, duduk aja Ini sini aja Pilih aja Pilih aja Tunggu-tunggu, adik Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu aja Waktu itu semper Perseratannya harus bawa apa? Atau harus vaksin 3 kali? Atau apa? Ketentuannya gimana? Tunggu-tunggu, adik Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Udah keluarga sudah dikasih tau Mesti ya? Udah dan udah dikasih tau Makanya Kakak Npal Low Wudiknya selalu akhir ödera Bisa dalam orang wudik Nampaknya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Ali dan keluarganya dengan aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor garis miring KA 201 garis miring 1 garis miring 1 garis miring PHB 2023 tentang persyaratan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pasca pencabutan kebijakan PPKM mereka akhirnya bisa berangkat menuju kampung halamanya untuk mudik lebaran. Aku tunggu disitu ya. Pak dari TV One, udah izin disini sebentar. Ini, sama Mas Hafid. Sini, Bu. Duduk dulu, Sini. Setelah berdiaman drama ya. Oke, gimana Mas Ali? Bapak-bapak kan saya hari ini kontak kembang bayar. Anggi malamiku dia tuh berapet nih. Oh, ya dari sini. Saya bilang. Plus, ada pemeriksaan, Kak. Vaksin. Dia jawab. Belum ada jam. Bebas dong. Oke. Besarnya kan seri itu dua. Kak, Kak, kapan itu tempat mas Ali banget. Mari ini tanggal berapa? Pemirian. 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 Oh, sepemirian kan tanggal berapa? 18, tadi 17. Iya. Ini, malam minggu. Malam minggu. Oke. Berarti baru-baru ini pula nampil ya. Dia yang dikelirin dulu tuh berarti. Oke. Terus, gak ada pemeriksaan. Gak ada teman Mas Ali. Oh, jadi teman Mas Ali tuh vaksinnya tuh udah sampai tiga tadi? Oke. Tentara Mas Ali sama Misriya itu udah vaksin berapa kali? Dua kali. Dua kali? Iya. Karena berhubung katanya dua aja gak apa-apa yaudah aja. Dua aja gak apa-apa tuh kata siapa? Kata orang orang, itu ngekotin. Jadi informasi yang teredar dan didapet kayak gitu ya. Dua aja gak apa-apa. Tapi aku penasaran deh. Waktu pas beli tiket, itu ada gak sih ketentuan itu yang ditulis di webnya? Nelaknya. Mbak terlihat sih end-making. Iya. Keliatannya di end-making. Cari ada. Ada apa? Mas Ali gak ada waktu pas pesen? Ketentuan harus berapa kali vaksin, nanti ada pemeriksaan apa aja. Terus bawa vaksin, gak ada waktu pas. Oke. 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 Ada yang mau disampaikan gak soal ini, Mas? Ya pokoknya banyak-banyak terima kasih deh sama... Iya, Mbak. Iya, Mbak. Gini. En-Mak. 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 En-Mak bantu saya bersenang rambut. Terus bawa airnya tidur. Ntar udah bergerak cilacap ya? Oke. Dua-dua tahunnya gak pulang, sejan, MN-nya ngepong hidup. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Mas Ali. Dan keluarga, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya sama jalan. Salam buat keluarga. Sampai jumpa ya sama jalan. Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Menonton Terima kasih telah menonton Wahid Ini Hal ini Dan Dan itu tadi Selamat menonton Untuk bisa menonton Kampung Dari TV Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah 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 menonton Selpan tahun 2023 Nah seperti apa Kondisi kepadatan Atau lonjakan Pemudik Tepatnya di Pelabuhan Merak Banten Saya akan tunjukkan visualnya Kemiliran kepada Anda pemirsa Kepadatan sudah terlihat Di Pelabuhan Merak Banten Dimana mayoritas Dari para pemudik ini Akan Keluar dari wilayah Jabodatabek Menuju ke beberapa titik Salah satunya adalah Di wilayah Sumatera Sejumlah antisipasi yang dilakukan di wilayah pelabuhan Merak Banten yaitu, untuk khusus di tahun ini ada dua jalur yang disediakan secara khusus artinya, para pekudik yang menggunakan kendaraan bermotor yaitu roda dua, akan dialihkan ke pelabuhan Ciwandan yang lokasinya, jaraknya ini kurang lebih waktu satu jam dari pelabuhan Merak Banten sehingga pelabuhan Merak Banten hanya menampu pemudik yang menggunakan roda empat atau mobil dan juga truk kami dapat melihat dan merasakan bagaimana antusiasme masyarakat untuk mudik lebaran di tahun 2023 ini mengingat, lebaran tahun ini merupakan tahap yang pertama setelah pandemi COVID-19 masyarakat diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman tanpa adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19 bahkan ada yang kita bayangkan pepisa, masyarakat pernah naik bajai ke sejumlah titik Jawa Tengah, Jawa Timur dengan waktu tempuhnya ini tidak main-main lebih dari 8 jam bahkan ada yang 15 jam bahkan pemerintah sudah memprediksi bahwa pada tahun ini lebaran tahun 2023 akan ada 123 juta orang yang akan mudik angka ini naik secara signifikan 14% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 85 juta pemudik saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam Hanya Reddick